Upah minimum ABK Migran di kapal ikan jauh Taiwan akan naik mulai bulan Juli 2022 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dunia BMP, welcome back to my channel Kabar gembira buat teman-teman pekerja migran di ABK DWF Bahwa akan ada kenaikan gaji ya per bulan Juli 2022 mendatang Upah minimum para nelayan migran ABK yang bekerja di Armada Penangkapan Ikan Perairan Jauh atau DWF Taiwan akan dinaikan sebesar 100 USD atau setara dengan 2.919 NT dan berlaku mulai bulan Juli 2022 mendatang Hal ini dikatakan oleh pemerintah Taiwan pada hari Kamis 21 April 2022 setelah disetujui oleh pihak kabinet sebagai bagian dari rencana untuk meningkatkan kondisi kerja bagi nelayan migran di Armada DWF Taiwan kata Dewan Pertanian atau COA COA pun mengatakan bahwa upah minimum bulanan kategori ABK Migran sebelumnya adalah 450 USD dan akan naik menjadi 550 USD dengan jumlah sekitar 21.000 ABK Migran di DWF Taiwan gaji ini harus dibayarkan langsung kepada ABK terkait bukan melalui agent tenaga kerja dan pekerja akan memiliki hak untuk menghubungi COA jika majikan mereka gagal mematuhi peraturan itu demikian pernyataan Chang Chi Seng kepada Badan Perikanan COA di bawah rencana aksi yang baru disetujui pemerintah Taiwan juga mewajibkan nelayan migran di kapal DWF untuk memiliki pertanggungan asuransi kesehatan setidaknya 300.000 NTD sementara pertanggungan asuransi kecelakaan mereka telah ditingkatkan dari 1 juta NTD menjadi 1,5 juta NTD selanjutnya, awak kapal penangkap ikan migran dari armada DWF tidak akan lagi diizinkan untuk tetap berada di laut selama lebih dari 10 bulan pada suatu waktu COA mengatakan rencana itu dirancang untuk meningkatkan mata pencaharian dan hak asasi manusia di bidang penangkapan ikan air yang jauh COA pun akan meningkatkan inspeksi terhadap sekitar 1.100 kapal DWF Taiwan dan akan mendorong pemasangan sistem televisi sirkuit tertutup di kapal untuk memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap kondisi kerja infeksi pelabuhan akan dilakukan tidak hanya pada kapal penangkapan ikan berbendera Taiwan tetapi juga pada kapal milik Taiwan yang mengibarkan bendera asing yang dikenal sebagai bendera kenyamanan, kata COA rencana aksi nasional tersebut disetujui oleh kabinet satu hari setelah kantor kejaksaan distrik Kaohsiung mendakwa 9 warga Taiwan atas tuduhan terkait kerja paksa dan penganiayaan fisik terhadap anggota awak asing di kapal berbendera Vanwata bernama Tawang yang dimiliki dan dioperasikan oleh Yongfeng Visery Altidhi di Kaohsiung isu Tawang ini pertama kali terungkap dalam laporan 2019 berjudul Seabound The Journey of the Modern Slavery on the High Sea oleh Greenpeace Asia Tenggara yang merinci contoh pelecehan pekerja migran di laut terlepas termasuk kematian salah satu awak kapalnya seperti yang kita ketahui bersama teman-teman bahwa banyak banget ya kasus tindak eksploitasi yang dialami oleh para ABK dan Alhamdulillah untuk perlindungan ABK semakin ditingkatkan semoga untuk depannya akan jauh lebih baik lagi ya sehingga bisa menjamin keselamatan para teman-teman ABK amin amin ya robbal alamin selanjutnya mari kita simak perkembangan COVID-19 di Taiwan tanggal 24 April 2022 hari ini ada penambahan sebanyak 5.172 kasus dengan penularan lokal ada penambahan sebanyak 5.092 kasus sedangkan penularan impor ada tambahan 80 kasus jadi hari ini peningkatan kasus COVID-19 di Taiwan meningkat tajam lagi ya kemarin itu ada penambahan untuk penularan lokal itu ada sebanyak 4.000 lebih tapi hari ini sudah mencapai 5.000 lebih jadi semakin banyak lagi teman-teman tetap jaga diri baik-baik teman-teman dan bagi yang belum vaksin silahkan vaksin lengkapi vaksin anda hingga vaksin booster ketiga ya dengan begitu perlindungan diri terhadap COVID-19 semakin lebih sempurna thanks for watching and see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye